ngopi dulu Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali ya dengan saya si bang teksir lagi bagaimana kabar sobat-sobat teksir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya oke di konten kali ini kita akan belajar bersama lagi ya sobat-sobat semua seputar eksekusi-eksekusi software jika yang memang bisa menggunakan gratisan ya kita belajar menggunakan gratisan ya kalau memang tidak bisa ya apa salahnya karena memang tidak bisa nah di konten kali ini ada masuk vivo v7 ya sobat-sobat semua dan ini kendalanya itu bootloop jadi kalau kita nyalakan dia hanya menteleng saja di logo ya sobat-sobat semua nah seperti ini ya hanya seperti ini saja sampai pagi kronologinya gagal update dan vivo v7 ini itu sudah berjipset qualcomm jadi kita akan melakukan step by step ya menggunakan tool gratisan tool gratisan pada konten kali ini dengan tool yang memang sangat recommended sekali ya sobat-sobat semua dan bank teksir wajibkan tool ini wajib punya karena ada yang mencoba sobat teksir di luar sana laporan ke bank teksir tool ini juga rock untuk flash redmi 7a keren ya nah sekarang kita akan coba tes untuk flash di vivo v7 ini menggunakan tool gratisan yang akan kita pakai pada konten kali ini nah seperti ini ya sobat-sobat semua dia penampilannya menteleng saja ya sampai pagi pun seperti itu oke lah langsung saja ya sobat-sobat semua kita akan belajar step by step nya baiklah sobat-sobat teksir sekarang kita fokus ke layar monitor masing-masing karena ini test point ataupun karena ini chipset qualcomm jadi kita wajib test point ya sobat-sobat semua nah untuk di vivo v7 titik test point nya ini ya bisa dilihat ya sobat-sobat semua titik test point nya yang ada dua ini nah ini adalah letak titik titik test point untuk connect ke IDL oke sekarang kita fokus lagi ke tampilan pc seperti biasa ya sobat-sobat semua link download silahkan cek di deskripsi ya tool ini bank teksir wajibkan pemula itu wajib punya tool ini rock windows 7 juga rock ya sudah ada yang laporan ke bank teksir via DM bahwa ini sudah rock di windows 7 windows 8 windows 10 rock ya yang penting 64 bit ya sobat-sobat semua recommended dari bank teksir sekarang kita akan masuk ke tampilan device manager dulu tujuannya kita akan test point ya sobat-sobat semua nah untuk test point flexible battery boleh ya dicopot boleh mau dipasang boleh yang penting connect saja kalau dipasang baterai tidak connect atau susah connect pada saat test point sobat-sobat semua tinggal copot saja baterainya nah ini kita hubungkan kedua titik test pointnya lalu kita colo USB sambil perhatikan di device manager nah ini sudah tampil ya sobat-sobat semua untuk driver qualcomm bagi yang belum terinstall driver qualcomm silahkan install ya sobat-sobat semua jangan sampai lupa karena tidak akan mungkin connect driver adalah penunjang kesuksesan ketika eksekusi software sesuai chipset nah ini sudah tampil lalu sobat-sobat semua buka tool yang sangat amazing sekali untuk chipset qualcomm yaitu MCT Xiaomi account bypass tool tool ini sudah bank teksir review sudah bank teksir uji juga sudah bank teksir analisa lalu sudah lulus uji juga bahkan sudah di tes untuk Redmi 7 itu down ya seba-seba semua nah langsung saja karena disini kita butuhnya eksekusi flash kita klik di bagian table flash ini ya seba-seba semua lalu untuk brandnya kita pilih vivo tentunya nah ini ya kita pilih vivo lalu modelnya kita pilih V7 ya untuk link download firmware nanti silakan sobat-sobat semua cek deskripsi nah ini ya sobat-sobat semua V7 PD 1718F yang ini V7 PD 1718F lalu sobat-sobat semua klik di bagian raw program ini ya kita klik dua kali nah seperti ini arahkan dimana sobat-sobat semua download firmware lalu sobat-sobat semua cari partisi yang namanya raw program unsperse ini ya ini kan raw program banyak tuh kebawah ya pilih yang ini nih paham yo raw program underscore unsperse ini ya kita klik lalu kita klik open nah semua partisi terload ya lalu partnya ini dia auto ya kalau untuk memastikan ya boleh kita klik dua kali dan dipastikan part 0 ini ya kita yang pilih nah kalau sudah tampilan seperti ini langsung saja kita klik bagian flash ya sobat-sobat semua nah biarkan toolnya bekerja ya proses ini itu membutuhkan waktu kurang lebihnya 30 menit sobat-sobat semua jadi ini kan ada dua bar nih berjalan ya sobat-sobat semua nah yang bawah ini wajib sampai full ya ke samping jadi bang teksir sudah bereksperimen ya itu dia memakan waktu 30 menit nah ini kan sudah mulai berjalan ya ya wajar lah yang namanya gratisan ya kalau tool yang memang original dalam arti ya sudah codingannya sudah bagus itu tidak sampai segitu karena ini mungkin metodenya metode lama setiap partisi di write secara manual jadi memakan waktu kurang lebih 30 menit ya untuk mempersingkat waktu ya seba-seba semua nah ini kan sudah berjalan nih ya statusnya nah ini barnya juga sudah berjalan jadi bar yang bawah ini dipastikan sampai 100% mentok ya ke kanan ini kan separuh saja belum kurang lebih 30 menit lah ini semua partisi terwrite semua jadi untuk mempersingkat waktu karena nunggu 30 menit itu kan lumayan lama ya jadi bank teksir percepat saja ya sobat-sobat semua kita tunggu sambil ngopi tentunya baiklah sobat-sobat semua setelah sekian lama kita menunggu ya akhirnya proses flashing berjalan dengan lancar ya nah disini ada notifikasi untuk log hasil dari flash nya bisa kita cek ya dipastikan tidak ada yang error ya sobat-sobat semua nah ini kan banyak sekali partisi ya sobat-sobat semua bisa dilihat ya dari awal sampai akhir itu setiap partisi divide secara bergantian ya tentunya dan memakan waktu 30 menit 51 detik sobat-sobat semua ini perjalanan nge-flash paling lama ini kalau pakai ibaratnya pakai Hydra ataupun pakai EMT ya itu tidak selama ini ya tapi tidak masalah lama ya yang terpenting kan work it nah itu tidak aktifasi juga ya oke lah sekarang kita akan buktikan bersama-sama ya sobat-sobat semua karena ini memang hasil dari flashing flashingnya itu berjalan lancar jaya membahana ya baiklah seba-seba teksir karena ini eksekusi flashnya sudah selesai jadi kita langsung saja cabut ya seba-seba semua lalu kita pasang kembali fleksibel baterainya jadi boleh ya test point tanpa baterai itu boleh dan kita coba akan nyalakan ya seba-seba semua bismillahirrohmanirrohim oke nyala ya seba-seba semua kita akan tunggu apakah ini bootloop lagi atau enggak ya seba-seba semua karena di awal tadi itu kan ya sama seperti ini kronologinya bootloop ya seba-seba semua jadi kita tunggu saja mudah-mudahan ada perubahan ya dia mau setup ke tampilan menu dan proses ini biasanya ya lumayan lama jadi kita tunggu pelan-pelan sambil ngopi sambil rokoan lagi tentunya ya oke dan akhirnya mantap jiwa membahana ya seba-seba semua perjuangan panjang ya dan alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat memuaskan ya HP vivo pun bangkit kembali ya seba-seba semua hanya menggunakan metode gratisan saja tentunya kalau sudah seperti ini ya kita tinggal setup saja ya tentunya seperti biasa untuk bahasa kita pilih bahasa NKRI ya kita klik berikutnya kita klik setujui lalu ini kita klik lewati lewati saja tidak apa-apa ya semua semua dan dipastikan ini juga sudah clean dengan FRP ya ini kita klik berikutnya ini kita klik lewati berikutnya gunakan sekarang ya seba-seba semua sangat amazing sekali tentunya dan pentek sir sangat rekomendasikan ya tool ini untuk membantu eksekusi urusan Qualcomm pakailah tool ini ya untuk menunjang kedepannya untuk eksekusi eksekusi Qualcomm itu recommended dan memang tested tentu jangan dijadikan ini sebagai tool andalan karena yang namanya gratisan ya tetap saja gratis tidak ada update dan pak tekstir selalu mengingatkan ya hasil cuan dari tool gratisan itu silahkan ditabung niatkan benar-benar dari hati ya untuk kedepannya itu bisa aktifasi tool yang memang setiap harinya update ya seba-seba semua ya seperti unlock tool ya lalu EMT itu memang tool-tool recommended saat ini ya seba-seba semua nah ini dipastikan mantap jiwa membahana ya setelah kita flash hal yang pertama kali kita lakukan adalah cek email dan email pun mantap jiwa membahana oke dipastikan ini nota ya seba-seba semua silahkan download toolnya ikuti step-by-step mudah-mudahan diberikan pemahaman ya untuk firmware gratis silahkan download ya semua gratis tool gratis firmware tested gratis tutorial gratis ya hanya modal kuota saja dan jangan lupa jika bermanfaat channel-channel bang teksir dan teknisi musafir jangan lupa subscribe ya seba-seba semua sampai berjumpa lagi di konten berikutnya kurang dan lebihnya bang teksir mohon maaf untuk pemula tetap semangat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati